Halo assalamualaikum kembali lagi di channel Arista Milka Nasrul Di video aku kali ini aku mau ngajak anak-anak jalan-jalan sekaligus cuci mata di Kerfur Memang karena PSBB jadi gak pernah jalan-jalan lagi Terus kali ini kita mau coba jalannya agak jauhan Semoga kalian suka Jangan lupa di like, subscribe Dan untuk yang baru ngeklik channel ini Aku ucapkan terima kasih Selamat menonton Oke bismillahirrahmanirrahim Kita berangkat ya Semoga selamat sampai tujuan Dan kembali lagi pulang dengan selamat Jadi memang kita ini udah lama banget gak kemana-mana Karena memang lagi PSBB Dan ini juga aku sama anak-anak masih duduk di belakang Gak bisa ke depan Terus ini kita udah lengkap banget Bawa tisu, hand sanitizer Bahkan sampai semprot Semprotan gitu Buat kalau abis megang apa-apa langsung disemprot Terus juga ini kita sengaja naik tol Biar cepet nyampe Karena biar keburu untuk sholat zuhurnya Karena emang ini juga jalannya udah kesiangan banget Dari tadi dari rumah ya Oke lanjut kita jalan lagi Nah ini kita udah sampai di dalam care floor nya Jadi tuh rencananya Kita itu mau naik kereta-keretaan Karena kasihan anak-anak ya Biar gak bosen di rumah Jadi pengen ngajak anak-anak tuh biasanya kesini naik kereta-keretaan Tapi berhubung Karena kondisinya masih seperti ini Keretanya juga belum Wahananya juga belum ada yang buka Di bawah tuh bener-bener sepi banget Pokoknya ini mall sepi banget sih Terus Jadi keretanya juga belum ada yang bisa dinaikin gitu Jadi kita memutuskan untuk belanja aja nih di atas Di care floor Dan ini bener-bener dadakan belanjanya Kita sama sekali gak bawa Pas belanja gitu Jadi nanti entahlah dibungkus pake apa ini Dan ini aku belanjanya juga seinget aja Gak di list Biasanya juga di list ya Biar gak bablas Tapi ini aku belanjanya juga yang Ada di kepala aku aja Sekarang aku mau cari Apa ya Sabun cuci Atau deterjen Itu aku nyarinya Biasanya pake daya Warna ungu Yang lavender Oh iya Ini mohon maaf ya Aku mute suara aslinya Karena ini ada musik Aku takut kena copyright Jadi pake suara Aku aja Terus ini aku udah ketemu Apa Rak sabunnya Ini aku mau ambil yang Ukuran 850 gram aja Karena kebetulan Di rumah juga mas ada stoknya Kemarin udah beli Ini buat tambahannya aja Terus yang lavender gak ada Jadi aku beli Nyobain yang lemon Terus ini juga Di Dalemnya tuh Di care floor Ini bener-bener kosong Sepi ya Gak kosong banget sih Tapi bener-bener Hitungannya tuh Untuk supermarket Luas Besar Seperti ini Ini tuh Sepi Itu bisa kalian lihat sendiri Yang Lalu-lalang Cuma beberapa aja Terus aku taruh Rollie-nya Disini dulu Aku mau cari Blue band Dimana blue band ya Nah ini dia Ketemu rak blue bandnya Di rumah Biasanya nyetok blue band Buat numis-numis Atau bikin roti Jadi niat awal kesini tuh Sebenernya Mau cari buah ya Buah Tapi Karena sekalian disini Yaudah lah ya Biasanya tuh Kalo beli buah Aku itu di pasar Tapi Karena pasar dekat rumah itu Biasanya buahnya Gak lengkap Dan kurang seger Jadi aku memutuskan Untuk sekalian aja Nyari disini Nah itu Disana aku Lagi mejeng Gak ya Lagi nyari Lada bubuk Sebenernya Tapi sepertinya Tidak ada Terus aku ngeliat Gula pasir Dan terigu Nah sekalian aja Dia diambil Hayo Siapa disini Yang kalo ke supermarket Muter dari ujung Ke ujung ya Siapa yang disini Gak bisa konsisten Kalo belanja Salah satunya Saya Nah Jadi kita gak usah Lama-lama Muter-muter Langsung aja Ke inti Daripada tujuan Adalah Beli buah Nah ini dia Aku udah beli buahnya Sekarang aku mau Timbang menimbak Biasanya itu Aku kalo beli buah Di pasar Paling cuma Dua macem aja Apel Dan jeruk Tapi ini Tumbenan banget Udah beberapa hari ini Kakak lagi seneng banget Sarapan dengan buah Jadi sengaja Aku stok buahnya Agak banyak ya Nanti di rumah Aku kasih List Dan Price listnya Nah Saatnya kita Bayar Setelah ini Aku mau cari Roti Sinamon Untuk kakak Roti kesukannya kakak Setelah itu Kita pulang Nah kita udah Sampai rumah Ini sekarang Aku mau Kasih tau Apa aja Belanjaan aku Ini aku beli Apa ini namanya Kerupuk apa Aku gak tau Ini namanya Kerupuk Apa ya Pokoknya ini Harganya Rp30.000 Terus Disini Aku beli minyak Satu liter aja Karena di dapur Juga masih ada Yang dua literan Ini harganya Rp15.000 Terus Aku beli Sabu Nouveau Ini Nouveau Nya tuh Harganya Rp9.800 Terus Aku beli Sabun Daya Ini Harganya Rp17.000 Terus Aku beli Rapika Ini Harganya Rp9.000 Terus Aku beli Gula Rosebrand Ini harganya Rp12.500 Terus Aku beli Tepung Terigu Ini Rp12.000 Juga Terus Aku beli Mentega Ini Forvita Aku beli Harganya Rp11.000 Terus Aku cobain Ini Sariwangi Milk Tea Alias Apa ya tuh Tarik Namanya Harganya Rp9.000 Aku Nyobain Dua Rasa Terus Ini Kerupuk Yang udah Dibuka Di dalam Mobil Harganya Ini Rp16.000 Terus Aku Beli Ini Kopi Buat Bapaknya Ini Harganya Rp11.000 Terus Beli 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 Lagi ya Ini Ada Indomie Indomian Harganya Rp2.600 Sama Indomie Goreng Harganya Rp2.600 Ini Juga Nyetoknya Pokoknya Indominya Agak Banyak Jadi Kalau Bisa Itu Indominya Seminggu Sekali Tapi Kalau Bisa Lebih Bagus Lagi Nggak Indomian Pokoknya Ini Teman Dikala Rasa Lelah Masak Melanda Lanjut Aku Beli Slice Strawberry Ini Harganya Rp15.400 Terus Ini Beli Puangi Buat Di Kamar Mandi Itu Harganya Rp6.000 Ada Brokoli Itu Harganya Rp8.000 Nah Terus Aku Beli Jeruk Disini Aku Belinya Setengah Kilo Jeruk Medan Harganya Rp17.900 Terus Itu Ada Apel Apel Harganya Rp15.800 Aku Beli Yang Dua Macem Gitu Terus Ini Apel Nya Juga Namanya Apel Fuji Itu Rp15.800 Terus Ada Mangga Ini Mangganya Sekilo Lebih Ada Rp41.200 Terus Ada Nanas 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 Rp19.900 Ini Sebenernya Yang Nunjuk Kakak Katanya Dia Mau Ini Semangka Aku Belinya Rp19.000 Terus Ini Ada Dua Pier Ini Sebenernya Aku Nggak Ngambil Mungkin Kejatohan Ditaro Sama Kakak Itu Ada Buah Pier Rp6.900 Terus Ada Satu Lagi Ini Puangi Buat Di Kamar Mandi Belakang Terus Ini Juga Sabu Nufo Aku Nggak Ngambil Mungkin Kebawa Lagi Sama Kakak Ya Nah Sekarang Lanjut Aku Mau Cuci Cuci Buahnya Terus Taruh Di Meja Makan Ini Buahnya Nggak Tahu Akan Bertahan Berapa Lama Kayaknya Nggak 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 Lama Mungkin 3 4 4 Hari Udah Habis Nih Buahnya Karena Ini Buah-buahan Untuk Kakak Sarapan Makan Siang Sebelum Makan Siang Sama Kalau Malem-malem Lagi Senang Sama Buah Katanya Sama 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 Oke sampai disini video aku kali ini Semoga kalian suka ya Jangan lupa untuk di like, subscribe Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa Thanks for watching